Intro 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 Halo Halo Oke, balik lagi bersama aku Yolanda, marketing dari PT BRK Herdaya Perkasa Dan aku sekarang lagi ditemanin oleh Teman-teman penggemar K-pop Dan juga penggemar K-drama Mereka tuh menikmati ya Untuk sekarang tren-tren saat ini kan Lagi banyak nih K-pop, apalagi lagi Banyak banget konser-konser yang akan datang Nah, aku nih Akan ditemani oleh Kak Isabel, Halo Kak Isabel Ya, Halo Oke, Kak Isabel sendiri tuh Juga bagian dari PT BRK Herdaya Perkasa Sebagai Product Manager Untuk AWS Nah, setelah itu kita ada Kak Torik Halo, Nyal Oke, untuk Kak Torik sendiri sebagai Beproduk Manager di FMWare Dan Ada yang satu lagi Terakhir itu adalah Kak Ira Halo, Kak Ira Halo Oke, Kak Ira sendiri sebagai Accounting di PT BRK Herdaya Perkasa Oke, sebelumnya Karena kita udah kenalan nih Untuk kakak-kakak sekalian Aku mau tanya-tanya dong Untuk awal kalian Kenal dunia K-pop itu Dari mana sih? Boleh dari Kak Isabel dulu? Iya, boleh Jadi kalau aku itu Kenal K-pop itu Dari tahun 2007 Itu pertama kali dikenalin sama Cici Aku Gitu Dia itu penggemar SNSD Jadi awalnya ngikutin SNSD juga Gitu sih Oh, oke Kalau Kak Torik sendiri Kenal K-pop nih? Kalau gue kenal K-pop itu dari Awalnya gue gak demen Jujur, gue awalnya gak demen Baru belakangan Tahun kayaknya jaman-jaman gue kuliah 2018-2019 gitu Berkena exposure Yang bagus-bagus K-pop yang Maksudnya In general itu bagus Gitu Jadi mungkin Akhir-akhir kuliah kali ya Gitu Ya basically demen Ngeletri cakep Gitu Oke Oke Untuk selanjutnya nih Kak Ira Kalau aku boleh tau Dikenal K-pop ini Dari mana? Aku juga dikenalin Aku dikenalin sama temen Jadi lagi nginep Di rumah temen Terus temen aku muter MV-nya Super Junior Ah Jadi dari situlah Mulai kepoin nih Gimana nih Super Junior tuh seperti apa sih? Gitu Dan ternyata Nyambung nih aku Gitu musiknya Oke oke Jadi Kak Ira Tadi udah jelasin Kalau dia tuh suka sujud Tapi aku belum tau nih Kakak-kakak yang lain Kalau Kak Isabel tuh suka apa? Untuk girl group Atau boy group Atau aktor mungkin? Lebih suka girl group sih Hmm Ikutin dari Yang bener-bener aku ikutin ya Dari tahun 2014 itu Ada Red Velvet Ah Red Velvet Red Velvet Iya Oke itu tuh kalau kathorik Gue Gak spesifik Gue nonton key drama juga Gue dengerin Lagunya juga Tapi kalau girl group Mungkin gue ngikutin twice Gitu Twice Abis itu ada yang baru dateng Ivy New Jeans Itu gue baru nyimak juga Gitu Oh oke Baik berarti kayak Untuk kayak Kalau untuk kathorik sendiri Jadi lebih kayak ke key dramanya mungkin ya Ngikutin ya pasti Key drama Lagu juga sih Oke mungkin kayak budaya dan lain-lainnya Oke Nah untuk kakak-kakak sendiri nih Udah kasih kenalin kita Kayak suka khipop dari mana Siapa yang digemarin gitu Nah kalau andaikan konten Biasanya kayak Suju Itu kan dia punya konten sendiri ya Untuk Suju sendiri Nah untuk Mungkin kayak Twice Ataupun Red Velvet Mungkin juga punya konten sendiri Biasanya kakak-kakak ngikutin kontennya Dimana sih Kalau aku boleh tahu Youtube sih Youtube Youtube sih Rata-rata Youtube Banyak yang sharenya di Youtube Oh oke Gue juga di Youtube Kadang juga Kalau konten kan gak terbatas lagu doang ya Konten tuh ada video juga Gue biasa Streaming di VOD Video on demand Kayak Netflix Kayak Apa aja View View Oh Disney Plus mungkin ya Disney Plus Ada WTV juga Oh WTV WTV juga Oke Ini kita udah bahas Sampai ke View Netflix ini VOD ya Nah aku pengen tahu nih kakak-kakak Biasanya kalau seandainya di Netflix Itu kan gak cuma film Atau Biasanya kan series dan lain-lain Berarti kakak-kakak juga ngikutin key drama ya Karena kita juga cuma bahas khipop Tapi kita juga bahas key drama Iya ngikutin Key drama Kalau aku boleh tahu terakhir kakak nonton key dramanya apa nih? The Glory The Glory Oh The Glory yang lagi kirama sama sendiri ya Lagi booming banget kan Oke lagi booming banget di Instagram, di Twitter Itu lagi banyak banget diomongin Kalau untuk Katarik sendiri? Gue mungkin terakhir nonton tahun kemarin ya Drama-drama yang 2018an Mungkin namanya juga gak usah disebut lah gitu ya Cuma emang gue pengen nonton The Glory sih Abis ini Karena satisfying lah Oh oke Sikopat gitu Iya bisa 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 Karena The Glory itu kan dramanya apa ya? Temanya ya? Revenge ya? Iya revenge Bullying gitu Bullying gitu Oke kalau untuk Pak Ira Jujur sebenarnya gak begitu ngikutin key drama sih ya Tapi terakhir tuh yang nonton yang zombie itu Tentu Busan Tentu Busan Tentu Busan Kipop Kayak untuk juga key dramanya Nah aku juga pengen tau nih Kan kalau kalian pasti ada penyimpanan file gitu ya Maksudnya Kayak kalau kita nonton konser Pasti kita pengen nih punya memori sendiri Kayak mau Kayak konser Atau event Ataupun kayak foto-foto aktor Atau opa-opa kita gitu gitu kan Biasanya kalau kakak-kakak sendiri Biasanya kan ini penyimpanan ini kan pasti dibutuhkan gitu Dan kalau kita ngomongin VOD tadi Di Netflix pun pasti ada penyimpanan gitu Kalo aku boleh tau Dari kakak sendiri nih Dari kita sendiri Biasanya kakak nyimpennya dimana sih? Kalo aku biasa nyimpen di laptop aja sih Oh di laptop ya Gak ada khusus kayak Misalkan kan iPhone ada iCloud dan lain-lain Gitu Gak sih Gak specially untuk nyimpan di iCloud gitu Kalo gue karena baik memory HPnya kentang Cuma 64GB Laptop juga cuma 128GB Jadinya gue pasti Gue malah jatohnya ke streaming Gue nyimpen di drive gue juga gak Gitu Misalnya gue nonton Keydrama nih Ya udah kan meskipun Netflix Let's say ada feature downloadnya gitu ya Itu gue gak ngedownload Tapi gue lebih nge-streaming Karena storage gue gak cukup gede Jadi gue ngandelin storage yang ada di Istilahnya dari web hostingnya lah gitu Jadi gue lebih ngandelin web application-nya Ataupun juga ngandelin storage yang dipunya Sama sih video on demand tadi Gitu Atau misalnya kalo lewat YouTube kan Dia juga pasti punya storage sendiri kan Begitu Nah abis itu juga Pastinya Mereka punya data center kan yang gede ya Mereka punya data center yang gede Mereka punya cloud yang gede Ngapain lagi gue nyimpen Oh oke oke Mungkin biar gak perlu panjang Karena kita nanti akan bahas lebih jauh lagi Kita akan bantu oleh Maksudnya Kak Ira juga Untuk penyimpanan Anda sendiri gak Kak Ira? Aku ini kan suka banget nonton konser ya Dan itu tuh pasti Yang namanya ngerekam-ngerekam konser tuh pasti sering gak Fancam capai itu lah Yes, nah bener Nah terus Salah satunya yang pasti di handphone Kalo fancam pasti ada di handphone Kedua kalo misalnya udah bener-bener gak Udah gak cukup nih handphone Nyimpennya di Ini sih Kayak G-Drive gitu Oh oke G-Drive sendiri kita punya sendiri ya Kita lebih sering kesitu sih biasanya Oke kita kan udah bahas nih Kayak biasanya kita tuh penyimpanannya dimana sih Nah Kayak Kak Isabel dan Mas Torik Ini kan orang yang sangat mengerti ya Untuk penyimpanan sendiri Kayak Kak Isabel itu Produk Manager megang produknya AWS gitu Untuk Kak Torik megangnya FMWare gitu Nah Boleh gak sih kayak Kejelasin ke kita Biasanya kalo Netflix, Vue, dan lain-lainnya Kalo untuk cloud dan storage-nya Untuk perusahaan sendiri tuh Mereka kemana sih Kak? Kalo Netflix Tau aku sih tuh di AWS juga ya simpanannya Simpanannya Nah Biasa sih kalo misalnya di AWS Itu untuk kalo nyimpan object storage Itu ada yang namanya S3 Simple Simple storage services Nah Biasa itu untuk data-data kayak video, gambar gitu-gitu Itu disimpan di S3 gitu Nah S3 ini sendiri on-demand juga Jadi Terus Availability-nya itu udah tinggi banget Jadi kalo misalnya mau di streaming Dinonton gitu Yaudah tinggal nonton aja Jadi ya Kak Torik tadi Gak perlu Gak perlu harus download gitu Tinggal streaming aja itu udah Enough banget sih untuk kita nonton gitu Jadi gak perlu di download segala macem gitu Oh oke Oke Kalo untuk Kak Torik nih Tadi Kak Isabel udah bahas AWS Kalo FMWare sendiri gimana? Kalo buat VMware Jadi gini Let's say Kita ngambil Tadi kan yang Isabel bahas itu soal Konten Apa ya Video on-demand Atau song on-demand Let's say song on-demand Di Spotify Youtube Music Atau Deezer Atau apa gitu kan Itu memang pastinya harus disimpan di cloud Itu pasti Kenapa? Karena kalo mereka pake data center sendiri Itu nge-managenya bakal Lama dan ribet Gitu Nah Tapi kalo di VMware VMware ini kan Let's say kita software untuk bikin data center sendiri Gitu Itu malah biasanya dipake di agensinya Gitu Let's say Agensinya apaan sih? Gua gak tau lu SM SM UIP UYG HYPE HYPE Dan kawan-kawannya gitu ya Misalnya Kan mereka pasti punya database Pertama database idol ya Database lagunya Mungkin mereka gak langsung punya database fan juga ya Karena kan biasa ada official fan member ada gak sih biasanya Oh ada Weverse itu Weverse nya ada Yang official yang harus regist ke entertainment nya ada kan Itu kan pasti ada database nya tuh Nah jadi kalo AWS As a public cloud Itu dipake buat entertainment nya Content delivery nya Content kayak video atau lagu Ini VMware itu dipake buat private cloud Gitu Private cloud dipake untuk Ehm Nyimpen database Idle nya Atau database Ehm Database fans nya Yang dipake sama di si agensi ini Gitu Termasuk juga ketika Sebelum pastinya kan sebelum di upload ke Public cloud Itu pasti disimpen di data internal dulu Nah itu private cloud dimana VMware punya Ya peran penting juga lah untuk bikin internal lokal data center Atau kita bilangnya private cloud lah bahasa lainnya Begitu Oke berarti kalo seandainya nih yang aku bisa Infokan ya Maksudnya untuk ketemen berkawan sendiri Biasa berarti kalo untuk AWS itu untuk kayak misalkan kita untuk view Netflix itu biasanya membutuhkan AWS Tapi kalo untuk misalkan Weverse Atau dulu yang sekarang sudah tutup Vlive Itu berarti Menggunakannya yang VMware sendiri Gitu Nah kalo aku boleh tau nih Untuk kakak-kakak yang mungkin Punya apa Ilmu lebih lagi ya Untuk IT Apalagi di bidang tentang Kpop sendiri Nah aku boleh tau gak kayak Apa sih kelebihan yang produk tadi kakak sebutin itu Maksudnya kayak Biar kayak temen-temen Sorry Biar kawan sendiri Tau kalo seandainya yang kakak sebutin tadi itu Itu gak cuman untuk bisnis yang awal Tapi juga bisnis besar pun juga bisa pake itu Gitu Gimana? Modulnya? Oke Kalo gua ngeliatnya sih Kelebihannya ya Misalnya let's say kita pake AWS Buat manage Buat manage content gitu ya Sesimpel Team IT Namanya di setiap perusahaan pasti ada team IT ya Kita gak We cannot deny that gitu Cuma team IT tuh bisa lebih fokus ketimbang lo manage data center nya Atau lo nge-manage software mereka punya Itu lo bisa lebih fokus buat deploy aplikasi-aplikasi atau features gitu Misalnya nih ketika team IT Mungkin temen pake Spotify? Pakai Oke pake Spotify Kan dulu gak ada lyrics Oh iya Sekarang udah ada lyrics Jadi team IT daripada sibuk mikirin ngurusin data center mereka Ketika mereka pake cloud Udah gua gak ribet lagi ngurusin data center gua gitu Terus yaudah Gua bisa fokus buat mikirin feature-feature lain Nah sekarang lyrics Kalo let's say lyricsnya bahasa Korea Hangout tulisannya Sekarang ada artinya tau di Spotify Oh iya iya Ada translate nya bisa lo pencet Gitu Dimana Kedepannya nanti bakal banyak Ya team IT bakal banyak Bisa deploy feature-feature yang lebih bagus kedepannya Jadi dia gak sibuk ngurusin infrastructure gua kembali gitu Itu sih kelebihan pake AWS Berarti jatuhnya dari IT nya tuh lebih mengembangkan Untuk bisnisnya bisa lebih berkembang lebih maju lagi dibandingkan Untuk fokus ke infranya aja gitu ya Oh oke Berarti itu juga bisa untuk mengoptimalkan ya Dan mengefensiensi waktu Jadi yang biasanya kita kalo dulu Jaman dulu kalo kita pengen nyari lirik Korea Kita harus nge-google dulu lirik Korea Sekarang di Spotify contohnya Itu tinggal up aja udah keluar liriknya Oke kalo kayak gitu Nah ini kayak untuk penutupan sendiri Biar kita sama-sama enak Kalo untuk Aku pengen tanya-tanya dulu nih Kalo untuk tahun 2023 ini Kakak ada kayak rencana nonton konser gitu gak? Maksudnya biar temen-temen, biar kawan Tahu Gitu Nah kenapa aku bahas konser Karena konser itu yang tadi kita bilang ya Karena sekarang gini Beberapa perusahaan besar Itu biasanya kerjasama ke event organizer Untuk kayak ngasih tiket gratis dan lain-lainnya Nah pastikan kayak perusahaan besar itu kan Butuh penyimpanan yang besar juga Nah itu jadi Kenapa aku bahas konser sendiri Karena biar tau nih Kalo seandainya Penontonnya pun Maksudnya kayak penonton Dan apapun yang event organizer pun Itu juga membutuhkan Storage yang besar gitu Gak cuman kayak view Ataupun yang tadi kakak jelasin gitu Kalo ngomongin IO ya Atau apa bahasa lainnya bukan IO Promotor Promotor event ya Promotor event Pasti mereka harus punya database yang reliable Karena mungkin buat yang udah pernah nonton Oh udah Sudah Ticket war gimana Ticket war gimana Ceritain dong Ticket war dong Dari siapa dulu nih Coba Kalo aku ya Kalo aku sendiri Kalo ticket war itu kan Biasanya kan kita harus standby Itu sebelum-sebelum jam Ticket dimulai Berapa lama standby bahwa Itu biasanya aku udah 2 jam sih pagi-pagi Udah 2 jam sebelumnya Karena kalo seandainya kita contohnya ticket.com Itu tuh mereka ada antrian nanti Oke Jadi kayak antrian yang masuk ke website itu siapa duluan Duluan Nanti itu akan ada nomornya Gitu Dan ada maksimalnya sih kalo untuk pembelian tiket ya Misalkan kayak maksimal 4 gitu Hmm Itu aku sih Menang gak? Hah? Pernah sih waktu itu Justin Bieber yang kena refund Tapi ini karena K-pop aku waktu itu belinya Justin Bieber Kala sering? Kala yang lebih sering sih Hahaha Sama sih kurang lebih kayak Kak Yolanda Yang terbaru nanti nih Treasure Kemaren kalah Oke Di detik 10 Detik ke 10? 10 detik doang Itu all out Slot out? Yes 10 detik udah abis semua Iya Jadi sinyal Terus kuota itu penting banget sih kalo untuk ngeluar tiket gitu Hmm Oke Nah itu kalo lu tau Itu salah satunya karena server dari promoternya itu juga gak cukup kuat Iya Buat nahan Ya Traffic yang masuk Iya Buat nahan traffic yang masuk Ya Ehm Mungkin gua bisa bilang gini sih Ketika ada artis Ehm Misalnya artis yang lagi naik banget gitu ya Bisa mereka bikin konser war tiketnya kan sekejam itu ya Hmm Tapi lu dapet gak? Belum pernah war tiket Oh belum pernah Hahaha Oke Nah itu mungkin Ini asumsi gua ya Let's say ini asumsi ya Ehm Dia infrastrukturnya masih fisikal Iya Masih fisikal Dan mereka pas jiliran war tiket Kan namanya lu beli infra fisikal Lu gak bisa lu naikin kapasitasnya Eh Mau war tiket nih gua sewa server besok Gua sewa aplikasi besok Gak bisa kan gitu Ya Ehm Disini kalo gua ngeliatnya Cloud Can be the solutions Gitu Can be the solutions dimana cloud itu Ehm In general ya Dia bisa di What do they call it? Scale up ya Scale up, scale down Oke gitu Bisa di scale up Bisa di scale down Jadi kalo mau pake satu jam Yaudah tinggal di setting aja Oh nanti satu jam kemudian Pengen buat server ini 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 itu bisa Semua tersedia Oh oke Jadi kayak Kayak membantu juga ya Untuk event organizer Ataupun promotor Maksudnya biar Mengurangi yang namanya traffic Misalkan gak terlalu panjang gitu Untuk orang yang mau bikin Apa namanya Nonton konser sendiri Gitu Buat war tiket ya War tiket ya Adil ya Oh oke Berarti gak cuman Berarti kalo sendirinya Yang tadi kakak jelasin Berarti gak cuman untuk VU Netflix Atau Weverse ya Tapi kan sekarang promotor juga ada Banyak ya Maksudnya kayak Apa Mechima contohnya Yang sebagai promotor Itu tuh bisa Menggunakan produk yang Cloud Sorry, cloud yang Tadi kakak sebutkan Kayak AWS Atau VMware Oke sobat berkawan Tadi kita udah ngobrol Masalah AWS VMware Sama Kak Isabel Sama Kak Tori Nah ini ada nih Kak Ira Yang dari tadi belum ngobrol Dengerin aja Nambah ilmu Nah untuk Kak Ira sendiri Untuk K-popnya ya Pernah gak sih Kak Kayak beli album Atau Koleksi Photocard Yang menurut Kak Ira tuh Susah untuk didapetin Atau harganya mungkin Lumayan mahal Mahal Expensive gitu Boleh diceritain Kak Ira Kalo album itu kan sebenernya Harusnya beli di web langsung ya Web agensinya langsung gitu kan Dan kadang untuk fans internasional itu gak bisa ngakses gitu Jadi kita justtip Oh oke oke Justtip dengan ada finnya juga Untuk yang nge-justtipin itu gitu Terus kalo untuk merchandise itu Sorry Kak, justtip orang Korea atau orang Indo? Orang Indo yang bisa ngakses ke web ini Atau mereka langsung terbang ke Korea Seniat itu Khusus-khusus beli Iya Oke Banyak yang kayak gitu Khusus nge-justtipin Iya Iya betul Terus kalo untuk merchandise Ya Hehehe Tau nih gua nih Kayaknya kalo andaikan ketau begini Mahal nih Oke merchandise termahal Iya sih ada di photocard Oh Di photocard Berapaan tuh? Berapa photocard termahalnya? Iya Berapa tuh Range di atas satu Oh oke Gak papa Kak Agak kerasnya kesulanya Gitu biar agak relate tuh temen-temen Kpopers nih Karena tuh kan photocard itu kan Dari artisnya ya kan Dan itu kadang malah Ada yang ngadain Untuk event-event tertentu Mereka ngeluarin photocard Dan itu rare Dan itu bisa di atas 20 juta 20 juta 20 juta Iya Untuk satu kartu itu aja Oke Wow Dan itu karena saking rare-nya aku gak pernah dapet Jadi aku cuma ngumpulin yang event-event kecil aja gitu Masih bisa di atas 1 juta Oh Kalo untuk ngomongin photocard ya BTS sendiri Maksudnya kan aku dari fans BTS ya Army sendiri Itu ada photocard yang seharganya 42 juta Itu fee Fotocardnya fee Taehyung Kalo sananya Oh Itu foto aja Harganya 42 juta Jadi itu hanya yang dapetin ya Ini maksudnya aku Sekedar cerita aja Yang dapetin itu Cuma sekitar 77 orang Oh Itu jadi Tapi kadang-kadang kan tergantung ya Tergantung membernya kan Membernya siapa yang paling mahal Membernya siapa yang paling Bukan murah sih jatohnya Tapi harganya berbeda dengan member yang lain gitu Tapi rata-rata memang untuk kpopers sendiri Itu PC nya lumayan mahal sih Cuma bisa lu jual lagi dong? Bisa Bahkan kalo waktu itu ya Jadi BTS sendiri punya kayak event Yang mana dia itu albumnya bertanda tangan Temen aku dapet Karena dia beli banyak album Jadi dia adalah pemenangnya kayak undian gitu Nomor undiannya Dan itu tanda tangan 7 member semua Gitu Dan itu bisa Ada yang nawar kan Karena kan dia Photoshop ya Jadi dia ngefotoin fotonya Seperti itu kayak Ini gue punya nih Dapet nih gitu Nah dia ada yang nawar Harganya 30-50 juta Gitu Jadi kalo kata dia sih kok Kalo kata dia ya Kalo rumah gue kebakaran Kayaknya nyelamatinnya tuh album dulu Lebih mahal Itu bener-bener Yang lain tuh Bener sih Jadi itu sih maksudnya Segila itu orang-orang yang pencinta kpop gitu Nah apalagi Sekarang kan tren kpop ini kan semakin besar ya Maksudnya Mereka udah masuk ke ranah billboard juga Kan Jadi kayak musik-musiknya tuh gak cuma untuk Yang kpopers atau Asia doang Tapi mereka udah merambah ke Western Gitu sih Jadi kayaknya kalo bahas kpop tuh menarik ya Gak bakal ada abisnya gitu Gak bakal ada selesai-selesainya Gitu Dan itu kalo gue ngelihatnya sih Industri yang terus growing ya Maksudnya ya Memang Mereka kan banyak belajar dari Producer US Dulunya Mereka orang Korea belajar dari producer US Cuma lama-lama gue mikir nih Awalnya kpop itu kan marketnya Asia doang nih Asia-nya juga Asia Timur sama Asia Tenggara ya Belakang kan baru mulai naik ke US Mulai banyak launch lagu-lagu Inggris yang bisa dinyanyiin gitu ya Gitu Jadi ya memang ke depannya sih akan terus growing sih Kalo akan haluyu lah ya Iya Oke Tadi kita juga udah bahas nih Ke Kak Ira sendiri Kayak gimana sih Fotokart itu Gitu kan Nah ini aku juga mau cerita sedikit sih Maksudnya gak cuman fotokart aja yang mahal Gak cuman album aja yang mahal Kita kan main sosial media kan banyak ya Kayak contohnya Instagram Twitter Tiktok Yang lagi booming saat ini Dah makan Twitter sendiri misalkan kayak username itu kan Kayak khusus ya Kayak cuman satu orang yang bisa milikin itu Jadi orang gak bisa tuh copy-copy username kita Nah waktu itu Di jaman tahun 2022 apa 2021 gitu Itu ada yang punya nama username Ettehyung Itu dijual sekitar hampir 50 jutaan Seriusly Username only Username only Isi Ada ininya gak ada pos Gak ada Jadi bener-bener kosongan Jadi mereka itu sistemnya lelang Contohnya Biasanya mereka start dari Contohnya ya Kayak sejuta Siapa nih yang ditawarin lagi Mau seberapa gitu Nanti ada lagi 5 juta Sampai up yang kayak terakhir paling harga tertinggi Nah itu Nah kalau Kita udah kayak Bayangin kan kayak Sebesar itu Effort Kpopers Effort orang-orang yang demen sama Kpop Nah tapi kan Kpop itu gak cuman tentang harga ya Tapi kayak tentang prestasinya mereka Tentang musik videonya mereka Gitu Nah kalau kakak sendiri nih Ada gak sih musik video favorit ya Khususnya untuk kak Isabel Ada gak sih kayak kak Musik video favorit Atau kalau andaikan MV nya baru rilis Kakak langsung Eh kayaknya gue pengen deh untuk nontonin ini Gitu Kalau yang aku ikutin Apalagi yang Red Velvet ya Itu Setiap dia keluarin MV nya Itu pasti harus aku nonton Terus kan aku punya akun YouTube Gak cuma satu Oh Nah itu aku nontonin di beda-beda account Terus harus wajib di like Di comment Terus Ini juga sih Kayak kasih tau ke mama papaku Adek aku Tolong nontonin Walaupun dianya gak nonton Udah sih ini pinjem handphonenya Buat dinonton Sama di like Gitu sih Gini Sis Buat apa Sis? Oh itu dihitung Itu dihitung Itu dihitung Viewers Jadi kalau di Kpopers sendiri ya Kayak ada yang namanya mass voting Mass view Mass streaming Itu yang mana dimana-mana Itu serentak satu fandom Akan mendengarkan lagu itu Misalkan contoh YouTube Serentak Serentak Ya serentak Jadi di jump release nya Mereka akan serentak dengerin itu Dan gak cuman serentak aja Tapi kayak mereka tuh 24 jam 24 jam Jadi kayak Debut Kayak Fuse debutnya berapa Listeners debutnya berapa Kayak itu akan ngebuat mereka Masuk ke chart Entah chart Billboard Tampak chart music yang di Korea Melon ya? Ya semacam-macam gitu Mereka kalau misalnya Udah nih Mereka di posisi pertama Dapat penghargaan Dari Melon Tahun apa Ntar dari mereka pas akhir tahun Ada award-award gitu kan Itu dihitung Dihitung Dari situ Oke Wah Oke Gak cuma maksudnya Karena ini kan biasanya Berarti kalau orang awam Kayak segila itu ya Memang segila itu Karena maksudnya Gak cuman kayak kita Gak cuman dari album Gak cuman dari musik Tapi kita juga dari musik video Kita perhatiin Dari Spotify Listener Kita perhatiin Bahkan dari Misalkan nih kalau charting Itu kan ada voting Voting pun kita perhatiin Ada dapetnya mass vote Oke Jadi kayak Maksudnya Dari industri K-pop sendiri pun Pasti kayak Membutuhkan Kayak Produk-produk yang Pasti untuk mengoptimalkan lah Jadi gak cuman Gak akan bikin lewet Ataupun Bikin Lemot kali ya Karena case-nya bayangkan Lu Nyuruh Cici-cici lu sama kakak lu Barang tua lu buat nonton Kalo cici gua gak usah di Ini sih Udah pasti nonton Pasti nonton Lu bayangin Satu juta orang kayak lu Berarti kali berapa tuh Keluarga lu tuh Kali lima tuh Lima juta tuh kan Jebol juga sih servernya Cui kalo Iya gak sih Jebol server Jebol kota Jebol kota Jebol semua gitu Jadi ya lu butuh Infra internet yang kuat lah Gitu 100 giga per bulan 100 giga per bulan Abis itu Providernya yang bagus lah Gitu Sobat berkawan Tadi kita udah ngopongin K-pop Mungkin juga tadi kita sedikit juga Penyinggung yang K-drama juga Kesimpulannya adalah Kalo untuk Penyimpanan Dan untuk juga Apa Storage dan lain-lainnya Mungkin kita pribadi Untuk sendiri-sendiri Pasti punya gitu Dan tapi perusahaan pun Juga pasti Membutuhkan yang namanya Cloud atau Storage Jadi Tadi yang produk yang sudah Disebutkan oleh Kak Isabel Dan juga Kak Torik Itu mungkin Bisa jadi Apa namanya Acuan Atau bukan Jadi rekomendasi Buat Sobat berkawan Untuk Menggunakan produk tersebut Gitu Jadi gak cuman industri Industri K-pop yang besar aja Tapi industri yang lain Pasti membutuhkan Terima kasih Udah Pantengin kita Ngobrol sama Kak Isabel Sama Mas Torik Sama Kak Ira Thank you Untuk ngomongin K-pop industri sendiri Halo Sobat berkawan Jangan lupa Di like Comment Share Share Dan Subscribe Thank you Thank you Bye 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 using Terima kasih telah menonton